Intro Teman-teman, sekarang kita mau coba cari tau nih Bagaimana cara sinar terpantul ketika memenuhi sebuah bidang Hampir semua benda bisa memantulkan sinar, teman-teman Untuk sebuah permukaan yang datar dan licin Bentuk sinar pantul yang terpantulkan Akan untuk sinar-sinar pantul yang beraturan Tapi untuk sebuah bidang yang kasar Maka sinar-sinar pantul tersebut akan terpantul secara acak Sekarang kita perhatikan teman-teman Lantai ini Untuk lantai yang pertama Kita memakai keramik yang Kalau kita perhatikan secara seksama Keramik ini mempunyai permukaan yang cukup kasar Terus untuk keramik kedua Teman-teman boleh lihat Keramik ini mempunyai permukaan yang lebih halus dibandingkan dengan keramik pertama Lalu sinar-sinar pantul yang dipantulkan oleh keramik pertama dan keramik kedua Kita akan bandingkan dengan sinar yang dipantulkan oleh lembaran yang halus ini Kita akan bandingkan teman-teman Coba kita lihat sinar yang dipantulkan ketika hampur dimatikan Pertama Untuk keramik yang pertama kita lihat Di tembok Tidak ada sinar pantul teman-teman Sekarang kita coba Untuk keramik kedua Teman-teman bisa lihat sinar pantulnya terjadi Ternyata ada sinar yang dipantulkan oleh keramik kedua Sekarang bagaimana kalau kita tarik Tembaran yang mempunyai permukaan halus ini Di atas keramik ini Kita lihat sinar yang dipantulkan semakin jelas Teman-teman bisa lihat Dan Sesuai dengan kejelasan yang sudah saya jelaskan tadi bahwa Sinar yang dipantulkan oleh permukaan yang kasar Maka sinar-sinar yang dipantulkan akan tidak beraturan Tapi ketika kita coba Memantulkan sinar menggunakan permukaan yang lebih halus Maka kita akan melihat sinar pantul yang lebih jelas Dan lebih beratur ketika sinar-sinar tersebut terpantulkan Begitu teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!